Belajar bareng One Piece yuk temen-temen Langsung saja ini dia scenenya Scene yang pertama si Luffy bilang You're coming with me right Nah temen-temen coming with Dari kata come with Jangan ditranslate sendiri-sendiri datang dengan Come with ini artinya ikut Sama kayak follow temen-temen Jadi you're coming with me right Kamu ikut denganku kan Kata si Luffy ngomong sama si Kobe temen-temen Scene yang kedua dari Kobe temen-temen Dia bilang You know how to get there Nah temen-temen kalian paham gak Kenapa dia bacanya do you jadi cu Emang gitu kata do you Kalau cepet boleh dibacanya cu Bener juga ya do you Tapi disini kalau cepet ngomongnya jadi cu You know how to get there Nah kata get disini temen-temen Artinya bukan mendapatkan atau mempunyai Tapi disini artinya pergi You know how to get there Artinya apakah kamu tau Gimana kita pergi kesananya Gitu Scene yang ketiga si Zoro bilang I mean it Mungkin sebagian dari kalian bilang mean itu berarti Berarti atau artinya Atau juga bisa berarti kasar Cuma disini artinya I mean it Itu udah satu kesatuan Artinya saya serius Serius banget Saya serius I mean it Saya serius Alright Well I'm gonna take that nap now Scene yang keempat ke Luffy lagi Dia bilang temen-temen I'm gonna take that nap now Nah temen-temen Take a nap Atau take that nap Ini artinya tidur sebentar Bisa tidur siang Bisa juga untuk sore Yang penting temen-temen tidur sebentar Bisa juga diartikan tidur siang ya Jadi saya akan tidur siang Sebentar maksudnya ya Oke temen-temen Kalian pengen belajar dari film apa lagi Tulis di kolom komentar Thank you